Intro Persi Bandung secara resmi memperkenalkan Goran Paulik sebagai asisten pelatih baru yang akan mendampingi Bojan Hodak. Goran Paulik akan melengkapi susunan staf pelatih Persi Bandung. Bojan Hodak menyampaikan Goran Paulik merupakan asisten pelatih yang direkomendasikan dirinya kepada manajemen Persi Bandung yang diproyeksikan untuk membantu mengasah lini serang Persi Bandung. Sebelum bergabung dengan Persi, Paulik dan Bojan Hodak pernah bekerjasama. Keduanya pernah bekerjasama di Johor Darutajim, Malaysia. Selain itu, Paulik pernah menukangi tim nasional Hong Kong dan Kuwait. Pengalaman itu yang membuat Bojan Hodak punya harapan kepada Paulik. Sebelumnya, dia adalah pelatih tim nasional Hong Kong di beberapa pertandingan. Terakhir, dia menjadi pelatih di Kuwait pada Olimpiade. Sebagai pemain, dia adalah seorang striker dan menjadi top scorer di Singapura dan Hong Kong. Pengalamannya sebagai pemain menyerang akan membantu tim terutama dari kemampuan individual. Terkadang, kami harus bekerja ekstra untuk membuat perbedaan, kata Bojan Hodak. Kehadiran sosok asisten ini juga bisa membantu peran Yaya Sunarya dan Miro Petrik dalam membantu tugas kepelatihan. Kami butuh satu orang lagi karena Yaya dan Miro terlalu banyak tugasnya. Mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan individu setiap pemain. Jadi, saya butuh seseorang yang secara teknis bisa untuk mengisi tugas tersebut. Ungkap Bojan Hodak. Usai diresmikan Persib Bandung, Goran Paulik memberikan reaksinya lewat Instagram pribadinya. Dia memposting sebuah foto yang menampilkan wajahnya dengan menggunakan baju kepelatihan Persib Bandung. Bahkan, dia mengaku senang dan kaget bisa bergabung dengan tim Persib Bandung dan disambut Bobotoh di media sosial. Dirinya mengaku dia bukan penggila media sosial, tetapi melihat respon Bobotoh yang begitu luar biasa di media sosial. Dirinya merasa bangga dan cukup kagum dengan kecintaan Bobotoh terhadap Persib. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!